Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Malang, Sanusi. Usai meletakkan batu pertama dalam pembangunan rumah sakit, Sanusi mengucapkan terima kasih kepada UMM, PUPR, dan BNPB yang telah membantu masyarakat Kebupaten Malang dengan membangun rumah sakit khusus COVID-19. Rumah sakit khusus COVID-19 ini dibangun di areal seluas kurang lebih 7.900 meter persegi yang letaknya berada di belakang rumah sakit umum Muhammadiyah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, hingga saat ini tren kasus COVID-19 cenderung menurun. Namun, Sanusi berharap dengan pembangunan rumah sakit ini, penanganan pasien COVID-19 bisa lebih fokus dan optimal. Dengan demikian, maka akan banyak nanti masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa terselamatkan dengan baik karena rumah sakitnya khusus dan tenaga medisnya juga bisa dieliminir untuk terpapar karena memang yang nangani serba khusus dengan penyakit COVID-19 ini. Fasilitas khusus? Fasilitasnya juga khusus, keamanannya juga khusus. Karena memang sudah dihususkan rumah sakit COVID-19 tidak mencabut dengan rumah sakit umum. Dengan 65 tempat tidur, rumah sakit yang target pembangunannya selesai dalam 45 hari ini nantinya hanya merawat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, Sanusi menambahkan hingga saat ini, kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Malang semakin menurun. Dari 14.600 RT, hanya 80 di antaranya yang masih berada dalam zona kuning, sedangkan selebihnya masuk ke dalam zona hijau. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Jawa Timur